Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di channel Nanang Arifin kemarin kita sudah membahas tentang 4 organ askresi ginjal, kemarin sudah kita bahas yang akan kita bahas hari ini adalah ini, hati dan paru-paru nah, anak-anakku mungkin Anda pernah lihat, pernah bertanya pada kalian sendiri mengapa kok urin itu warnanya kok kuning fases kita itu juga berwarna kuning itu mengapa? hal itu disebabkan ini karena adanya jad sisa metabolisme yang salah satunya dikeluarkan oleh ini hati kita dikeluarkan melalui organ ginjal kita nah, materi hari ini kita adalah organ hati dan paru-paru ini hati kita selanjutnya ini paru-paru kita lihat LKS halaman 21 tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama siswa dapat menjelaskan fungsi dan proses metabolisme yang ada dalam hati ini gambar hati kita yang kedua siswa dapat menjelaskan maaf fungsi dan metabolisme dalam paru-paru ini keliru ya, bukan hati tapi ini adalah paru-paru kita membahas organ ekskrasi yang kedua yaitu organ hati ini gambarnya hati hati ini fungsinya adalah menghasilkan jad warna empedu yang warnanya kuning yang nanti akan ditampung di dalam kantong empedu atau fasika ini nah ini bisa bermasalah saluran empedu ini dimana ini bisa alen empedu bisa tertahan oleh yang namanya batu empedu sehingga orang kalau kena batu empedu di sini maka akan terasa sakit di dalam hati kita karena alen empedu tertahan oleh batu empedu nah jad warna empedu yang dihasilkan oleh hati itu mengandung garam mineral pigment empedu yang meliputi biliribin dan bilipiridin yang nanti akan menghasilkan urobilin yang akan memberikan warna kuning pada urin kita lalu kandungan empedu yaitu kolesterol fosfolipid dan air jad warna empedu ini berasal dari penghasilan hemoglobin atau eristrosid atau sel darah merah yang telah tua sel darah merah yang kita sudah tua itu nanti akan dihancurkan menghasilkan jad warna empedu kita masih bicara organ hati nah sel darah merah itu nanti akan melepaskan hemoglobin 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 itu akan dipecah diurekan menjadi tiga hemin jad besi dan globin hemin disini akan dirubah menjadi warna empedu bilirubin dan bilipiridin dan menjadi urobilin yang akan nanti memberikan warna kuning pada fesis kita atau tinja kita dan urin kita ini contoh-contoh urin kita ada yang urinnya kuning pekat ada yang kuning muda ada yang kuning bening dan yang bening yang bagus urin kita warnanya kuning bening atau bening yang menunjukkan bahwa kita cukup tubuh kita cukup memiliki kandungan air minum kita air putih kita nah kita bicara organ hati organ hati ini hati kita ya di atas organ ginjal di bawah paru-paru kita di bawah paru-paru sebelah kanan hati itu akan menghasilkan enjim arginase enjim itu untuk mempercepat reaksi jad enjim nanti akan menguraikan asam amino diurekan menjadi ortinin dan urea ortinin itu nanti akan mengikat amonia dan karbon dioksida yang bersifat racun dan dinetralkan di dalam hati sehingga fungsi hati itu untuk menetralkan racun lalu asam amino tadi diurekan anjim erginase menjadi urea urea kita nanti yang dari hati itu diserap oleh ginjal ini ginjal kita kanan dan kiri dan dikeluarkan bersama urin kita sekarang kita akan membahas organ askresi yang ketiga yaitu paru-paru paru-paru ini paru-paru kita yang ada sepasang kanan dan kiri sehingga ada juga kasus seseorang punya satu paru-paru yang berfungsi yang lain tidak berfungsi yaitu Panglima General Sudirman karena bermasalah paru-parunya sampai paru-parunya yang berfungsi hanya satu apa fungsi dari paru-paru itu mengeluarkan jat sisa dari proses respirasi proses pernapasan yaitu karbon dioksida dan air jat sisa respirasi ini ya ini dari jat sisa respirasi yang banyak mengandung karbon dioksida ini warnanya biru itu banyak mengandung karbon dioksida kalau ini warnanya merah banyak mengandung oksigen jat sisa respirasi berupa karbon dioksida nanti dari jaringan tubuh akan diangkut ke jaringan tubuh menuju ke jantung sebelah kanan dari serambi ke bilik lalu dibawa lagi ke paru-paru dari paru-paru selanjutnya dikeluarkan melalui hidung pada waktu kita melakukan ekspirasi mengeluarkan karbon dioksida demikian 4 2 organ ekspirasi yaitu hati dan paru paru kita akan melanjutkan materi berikutnya besok yaitu organ kulit mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis subhanakallahumma wabihandika ashadu ala ila anta astang berupa waduh bilaik wa'ulam afik ila klami torik wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya berikutnya berikutnya